Hai udah seperti ini buahnya kawan-kawan bagus ya kawan-kawan dan banyak bunganya dan ini sudah tahap kedua untuk berbuah dan buah yang pertama masih ada sisa yang besar seperti ini kawan-kawan nih yang buah yang pertama Halo sobat pertanian salam jumpa kembali di channel pondok Asaka di video kali ini kita mau melihat tanaman alpukat kita yang mana sedang mengalami proses pembungaan dan sekarang sudah bentuk pentil seperti ini ini kawan-kawan seperti ini semua dan untuk di area ini rata-rata mengalami pembungaan kawan-kawan ini pohon alpukat yang paling tua di sini yang ini pembungaan juga dan ini juga di sampingnya sedang mengalami proses pembungaan dan ini udah seperti ini buahnya kawan-kawan bagus ya kawan-kawan dan banyak bunganya dan ini sudah tahap kedua untuk berbuah dan buah yang pertama masih ada sisa yang besar seperti ini kawan-kawan ini yang buah yang pertama pada batang yang ini pohonnya yang ini kawan-kawan dan ini bunganya cukup banyak sekitar sini dan ini juga kawan-kawan banyak bunganya nih yang sudah menjadi buah tapi masih kecil-kecil kawan-kawan seperti ini ini yang dekat ke bawah ini kawan-kawan yang bisa kita pegang dan itu satu lagi yang sisa yang buah pertama yang besar kawan-kawan itu tuh ya dan ini harus kita semprot ya kawan-kawan biar hasilnya nanti bagus seperti ini kawan-kawan kita dekatin untuk pencilnya yang masih segini yang bakalan buah ini lagi di bawah ini lagi nih ya kawan-kawan jadi ini usia tanam tiga tahun seperti ini di area bawahnya juga ini ada bawah lagi ini ada kawan-kawan ke sana ini di sana juga kawan-kawan nih dekat ke area bawah durian kita nih kawan-kawan banyak sampai ke atas nih di atasnya lagi jadi kawan-kawan buahnya masih pencil masih kecil-kecil ini demikian kita pindah lagi ke pohon alpukat yang lain kawan-kawan ini buahnya juga cukup banyak ini sampai ke atas di samping juga dia sudah buah sudah pencil seperti ini ada juga lagi proses memulai berbunga pembungaan seperti ini kawan-kawan ini masih proses pembungaan ini ini bunganya tapi di atasnya sudah bakal buah ini sudah bentuk biji tapi masih kecil-kecil kita lihat dari sebelah sini juga kawan-kawan seperti ini dan bisa dikatakan di kebun kita rata-rata mengalami pembungaan seperti ini kawan-kawan di samping sudah pembungaan sudah ada buah atau pintu yang sudah berbentuk buah seperti ini jadi di samping dia sudah duluan jadi buah ada yang memulai baru pembungaan lagi seperti ini di area bawah bawah batangnya kita lihat ini lagi proses pembungaan seperti ini kawan-kawan yang ini juga demikian kawan-kawan salam dari kebun kondok asaka salam pertanian sukses senantiasa menyertai kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati